Saya sih maunya percaya para koruptor akan dihukum seberat-beratnya, bahkan dihukum mati, karena sudah ada aturannya. Bansos kok dikorupsi. Halo Sobat, kembali lagi dalam program The Editors Media Indonesia. Kali ini The Editors akan membahas bantuan sosial atau Bansos yang digulirkan pemerintah untuk membantu masyarakat tidak mampu. Dari waktu ke waktu, penyaluran Bansos Pemerintah Pusat berada di bawah Kementerian Sosial atau Kemensos. Ada dua program Bansos reguler atau yang selama ini sudah berjalan, yakni PKH atau Program Keluarga Harapan, dan juga Program Sembako. Pandemi COVID-19 yang berlangsung di negeri ini membuat pemerintah kemudian memperluas penerima Bansos di daerah-daerah epicentrum COVID-19. Tujuannya untuk menopang dan mempertahankan daya beli masyarakat, misalnya wilayah Jabodetabek. Ada berita di Media Indonesia 18 April 2020 berjudul Kemensos Halurkan Sembako. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial berupa Sembako dalam rangka penanganan COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Indeks bantuan sebesar 600 ribu per keluarga per bulan diberikan kepada 1,3 juta kakak di DKI Jakarta. Setiap bulan, bantuan disalurkan dua kali, masing-masing 300 ribu per paket Sembako, termasuk kemasan dan ongkos kirim. Bantuan sosial terdiri atas beras, minyak goreng, sarden, kornet, sambal, kecap, mie instan, susu UHT, teh, dan sabun mandi. Pada saat yang sama, Kemensos juga mengalokasikan kepada 600 ribu penerima Bantuan Sosial di wilayah Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Penyaluran Bansos bukan tanpa celah, masalah data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS untuk program perlindungan sosial itu kerap dianggap tidak sinkron dengan data penerima bantuan di lapangan. Masalah data, sinkronisasi data, masalah lama yang terus hanya terjadi di negeri ini. Seperti berita di media Indonesia pada 2 Mei 2020, Bansos Amburadul picu perkelahian Buruknya penyaluran Bansos atau Sembako menimbulkan kecurigaan hingga memicu perkelahian di Jalan Rawa Binangun 3, RT 6, RW 8, Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Perkelahian bermula dari pertanyaan warga mengenai belum disalurkannya Bansos dan membuat Ketua RT 06 tersinggung. Karena itu terjadilah perdebatan diwarnai adu fisik hingga menyeret mereka ke kantor kepolisian. Komisi Pemberantasan Korupsi pun menilai masih ada kesemrautan penyaluran Bansos untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. PLT Jurubicara KPK Bidang Pencegahan, IP Mariati Kuding, menyebutkan itu akibat masih adanya data terpadu kesejahteraan sosial DTKS yang belum diperbarui di sejumlah daerah. KPK sendiri telah menerbitkan Surat Edaran atau SE No. 11 tahun 2020 pada 21 April 2020 tentang pemenggunaan DTKS dan juga data non-DTKS dalam pemberian bantuan sosial ke masyarakat. Surat tersebut dapat menjadi rujukan awal pendataan hingga tingkat RT dan RW. KPK pun membuka pengaduan Bansos COVID lewat aplikasi Jaga.id. KPK aktif mengajak masyarakat untuk menyampaikan aduan jika menemukan dugaan penyimpangan dan penyelewengan Bansos. Jadi untuk masyarakat yang ingin mengadu tentang keterlambatan Bansos atau tentang penyaluran Bansos yang tidak merata, bisa langsung ke aplikasi Jaga.id. Untuk mencegah kerawanan pada program Bansos, KPK bahkan mewanti-wanti semua pihak agar tidak melakukan penyelewengan Bansos. Ada ancaman hukuman mati bagi mereka yang berani korupsi Bansos. Pada berita di media Indonesia 31 Agustus 2020, korupsi Bansos awas hukuman mati. KPK kembali mengingatkan semua pihak untuk mencegah terjadinya penyelewengan penggunaan dana penanganan COVID-19 dan bantuan sosial atau Bansos. KPK pasti akan mengambil opsi tuntutan hukuman mati seperti tertuang pada pasal 2 ayat 2 pemberantasan tindak pidana korupsi, ungkap Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangannya. Sebenarnya mengapa sih KPK perlu sampai mengeluarkan surat edaran dengan ancaman hukuman mati ini? Pasalnya, anggaran Bansos saat pandemi itu tidak main-main besarnya. Mari kita rinci ya. Pada tahun ini, Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN memiliki total anggaran Rp204,95 triliun pada tahun anggaran 2020. Lebih dari separuh anggaran tersebut berada di Kementerian Sosial yang mencapai Rp127,2 triliun. Total dana yang digelontorkan ke Kementerian Sos itu dibagi-bagi dalam 6 program Bansos. Ke-6 program Bansos itu meliputi Program Keluarga Harapan atau PKH dengan total anggaran Rp36,713 triliun. Lalu Program Kartu Sembako atau BPNT sebesar Rp42,59 triliun. Lalu Program Bansos Sembako Jabodetabek senilai Rp6,49 triliun. Selanjutnya ada Program Bansos Tunai non-Jabodetabek sebesar Rp32,4 triliun. Program Beras bagi Kelompok Menerima Manfaat atau KPM PKH dan Bansos Tunai bagi KPM Program Kartu Sembako atau BPNT non-PKH masing-masing sekitar Rp4,5 triliun. Anggaran yang membastis besarnya. Oleh karena itu, saat KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka suap bantuan sosial COVID-19, publik pun gempar. Selain Juliari, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. KPK menetapkan Juliari sebagai tersangka karena diduga menerima suap sekitar 17 miliar dari rekanan pengadaan Bansos Corona untuk wilayah Jabodetabek. Dari 5 tersangka, sebanyak 3 tersangka adalah penerima uang, yakni Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat Kementosus lainnya, yaitu Mateus Joko Santoso dan Adi Wahyuni. Sementara itu, 2 orang memberi uang haram ialah Adrian I.M. dan Haris Dabuke. Perkara ini, menurut Ketua KPK Firly Bahuri, diawali adanya pengadaan Bansos penanganan Corona, yaitu berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020, senilai sekitar Rp5,9 triliun. Dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dalam 2 periode. Ada fee yang disepakati untuk setiap paket Bansos, yaitu senilai Rp10.000. Hal ini berkaitan dengan dugaan penerimaan hadiah soal bantuan sosial di wilayah Jabodetabek tahun 2020. Firly menegaskan, 1 paket Bansos untuk masyarakat seharga Rp300.000. Bansos itu merupakan bagian kerjasama Kementerian Sosial dengan beberapa rekanan. Dalam perkembangannya, KPK tengah mendalami penerapan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang tipikor terhadap tersangka korupsi dana Bansos COVID-19 di Kementerian Sosial. Jangan-jangan KPK sudah tahu ada indikasi korupsi Bansos sejak kegustus lalu ya. Karena KPK sudah mewanti-wanti. Jangan korupsi Bansos, awas hukuman mati. Tapi hal ini sungguh miris ya. Menteri yang seharusnya menjadi contoh bagi anak buah dan juga jajaran pemerintah di daerah ternyata mengkorupsi dana Bansos. Mungkin potongan Rp10.000 per paket Bansos itu terlihat kecil. Padahal sebenarnya tidak juga loh. Kita ambil contoh ya. Uang sebesar Rp10.000 itu bisa dibelanjakan untuk 1 kg beras, kualitas medium. Beras sebesar 1 kg bisa dimasak dan menjadi 10 piring nasi. Jika Rp10.000 yang setara 1 kg beras itu dikalikan dengan 1,9 juta KK di DKI Jakarta dan Jaboditabek, maka totalnya akan mencapai 1.900 ton berat atau 1.900.000 kg beras. 1.900.000 kg beras jika dikalikan 10 itu bisa menjadi 19 juta piring. 19 juta piring nasi bisa memberikan makan untuk seluruh penduduk DKI Jakarta yang jumlahnya 11 juta orang. memberi makan orang satu Jakarta loh dalam satu waktu. Kita gunakan analogi lainnya. Misalnya Rp10.000 dapat dibelikan 3 bungkus mie instan. Jika dikalikan dengan 1,9 juta paket sembako yang dibagikan pada bahan sos Jaboditabek, hasilnya mencapai 5,7 juta bungkus mie instan. Intinya, potongan Rp10.000 per paket bahan sos itu tidak kecil karena ternyata bisa memberi makan orang sejakarta. Masalah penyaluran bahan sos bukanlah hanya potongan Rp10.000 itu. Ada lagi penyelewengan program bahan sos di lapangan. Seperti berita di MedianIndonesia.com pada 24 November 2020 berjudul Ketua RT Pungli Bahan Sos Lurah Fluid Ikut Di Periksa Polisi Lurah Fluid Rosiawan Ikut Di Periksa Polisi terkait adanya pungutan liar dalam penyaluran bantuan sosial di Muara Angke, Jakarta Utara. Menurut warga setempat, Ketua RT di Penjaringan diperiksa polisi karena diduga meminta uang kepada warga saat bagi-bagi bahan sos. Menurut Rosiawan, ada sebagian warga yang secara sukarela memberikan sumbangan. Ada pula yang merasa terpaksa. Kemarin adalah tahap ke-10 pendistribusian bahan sos DRT 22. Infonya, setiap bantuan sosial dipungut Rp15.000-Rp20.000. Ujar Rosiawan usah diperiksa di Polres Pelabuhan Tenggung Priok. Sungguh miris ya program bantuan sos ini. Sudah disunat 10.000 di awal oleh Menteri. Penerimanya juga dipalak oleh Ketua RT di bawahnya. Mari kita rinci ya masalah bantuan sos ini. Pertama, data yang tidak update. Kedua, salah sasaran. Tiga, dananya dikorupsi. Keempat, penerima dipalak juga oleh RT. Jadi sebenarnya program bantuan sosial ini bantuan untuk rakyat atau bantuan buat pejabat sih? Apa perlu bantuan sosial dilanjutkan jika banyak masalahnya? Realitasnya, bantuan sosial tetap harus dilanjutkan. Sebab, bantuan sosial terbukti menahan laju peningkatan kemiskinan akibat COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah di masa pandemi menahan laju meningkatnya tingkat kemiskinan di tanah air. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, tingkat kemiskinan saat ini berada di angka 9,69 persen. Tanpa adanya bantuan sosial, angka itu bisa mencapai 10,96 persen. Tahun depan, pemerintah sudah memastikan program bantuan sosial akan dilanjutkan. Tiga jenis bantuan sosial dipastikan tetap berlanjut pada 2021 mendatang, yakni program keluarga harapan atau PKH, bantuan panganun tunai BPNT atau Kartu Sembako dan bantuan sosial tunai atau BST. Meski begitu, khusus bantuan sosial sembako mekanismenya belum diputuskan. Apakah akan diberikan dalam bentuk barang atau tunai? Usulan agar bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang tunai menguat seiring kasus bantuan sosial COVID-19 Jabodetabek senilai 17 miliar yang menjerat Menteri Sosial Julia Ibatwara. Berbeda dengan pemerintah pusat yang belum bersikap soal pemberian bantuan sosial barang atau tunai, DPRD DKI Jakarta sudah lebih dulu mengubah skema bantuan sosial COVID-19 dari barang menjadi tunai sebesar Rp250.000 per Januari 2021. Pertanyaannya, lebih efektif mana bantuan sosial diberikan secara tunai atau dalam bentuk paket barang? Warga tebet yang bernama Arief saat ditanya apakah mau bantuan sosial diberikan tunai atau barang? Ia mengaku lebih senang bantuan diberikan dalam bentuk barang. Kalau uang langsung habis nggak jelas sedangkan sembako terutama beras yang 25 kg itu bisa bertahan sampai akhir bulan. Ya cuma karena ada korupsi gini semoga pengawasannya lebih ketat. Diperbaiki datanya dulu. Jangan sampai ada yang berhak malah tidak dapat. Cetus Arief yang juga berprofesi sebagai pekerja lepas ini. Bukan hanya Arief yang berharap. Semua pihak pun berharap program Bansos dapat dilanjutkan. Karena ini efektif untuk menekan angka kemiskinan. Tapi jangan sampai para koruptor pun berharap Bansos dilanjutkan agar bisa dikorupsi lagi. Saya sih maunya percaya para koruptor akan dihukum seberat-beratnya. Bahkan dihukum hati. Karena sudah ada aturannya Bansos kok dikorupsi. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.